Pupaskat sekaligus aktor Denny Sumargo mengaku sangat kehilangan sosok Edelani Laurana, Rabu 15 Desember. Ia didunung kesedihan sepanjang hari saat mendengar kabar meninggalnya mantan kekasih dari Gagamuhamad tersebut. Saat ditemui oleh awak media, Denny mengungkapkan keinginan terpendam dari Laurana yang belum terwujud. Dikutuk dari Tribu Jakarta, hal itu diungkapkan Denny saat ditemui di rumah duka Grand Haven, fluid pejaringan Jakarta Utara. Pria yang akrab di sapa Densu ini mengungkapkan dirinya sempat membuat konten podcast bersama Laura. Kala itu, Laura datang ke rumah Densu pada selasa 14 Desember, sehari sebelum muncul kabar meninggal tersebut. Densu mengaku belum begitu lama mengenal sosok Laura Ana, yang sempat diberitahu oleh Laura soal impian terpendam wanita 21 tahun tersebut. Laura mengungkapkan dahulu ingin sekali menjadi pemain basket. Hal itu diungkapkan Laura saat diajak berkeliling rumah sebelum membuat konten podcast. Densu yang merupakan pebasket terkenal ini memberikan respons dengan bertanya apakah Laura bisa bermain basket. Saat itu, Laura kemudian menjawab dahulu dirinya sempat mahir dalam bidang olahraga tersebut. Mendengar keinginan terpendam Laura, Densu kemudian mengajak wanita tersebut ke sebuah lapangan basket tempatnya biasa bermain. Densu melihat ekspresi takjub dari mata Laura yang memandang lapangan saat lampu dinyalakan. Ekspresi senang Laura tersebut sangat melekat diingatannya. Densu sendiri sempat tak percaya saat mendengar kabar meninggalnya Laura Ana. Sepanjang hari, ia mengaku terus merasakan sedih saat mengetahui kenyataan sosok Laura sudah tiada. Diberitakan sebelumnya, selebgram edelenyi Laura Ana meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021 sekira pukul 9 pagi lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, Laura sempat dibawa ke IGD rumah sakit karena mengalami sisak nafas pada 14 Desember malam. Jadi waktu ketemu tuh, kita gak podcast-an atau konten. Aku ajak keliling ke rumah terus. Kak, aku dulu pengen jadi pemain basket, tau gak? Kan aku bisa main basket. Bisa, aku dulu bisa main basket. Disini ada pemain basket kan? Ada tuh disitu. Terus gue bawa tuh. Terus ada adegan lucu pas ada polisi tidur gitu. Kayak begini kan, dia jadi mau ke depan. Kakak-kak. Ada tangan gue, gue tenang aja. Oh iya, aku pernah jatuh soalnya begini. Ya iya, santai gitu. Terus lapangan basket kan gelap. Mau dilihat gak kalau dia nyala lampanya? Oh. Teg. Dia gitu. Terus gue melihat ekspresinya dia gitu. Ini anak kayaknya, apa ya? Kayak seneng ketika dia bisa flashback dengan sesuatu gitu. Dan gue baru tau ternyata dulu dia pengen jadi pemain basket. Dari keluarga di dalam. Gue gak tau sama sekali. Itu sih. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.